Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Abby Abadi Maklum Bapak Meninggal Dunia. Pelakon Abby Abadi memaklumkan bapaknya Abdul Manan meninggal dunia pada usia 87 tahun ketika menerima rawatan di sebuah pusat perubatan dipercayai pagi tadi. Berita duka tersebut dikongsikan bekas anggota kumpulan elite itu menerusi sebuah hantaran video di account Instagram miliknya. Menerusi caption, Abby mulakan kata-kata penghargaan dan mengakui bahwa Alayrahah merupakan bapak yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Terima kasih Allah untuk 87 tahun ini. Saya bersaksi bahwa ayah ini menjaga saya dengan baik dan menjalankan tanggung jawab sebagai sebaiknya kepada anak-anaknya. Banyak sifat baik ayah tapi yang dapat dekat saya ialah ayah suka bersedekah walau tak banyak mana tapi ayah suka membelanja untuk memberi kepada orang lain. Memang ada yang kurang sebab ayah anak ramai tapi untuk bahagian saya saya merasa cukup terima kasih ayah. Sungguh adik rindu tulisnya. Walau bagaimanapun pelakon drama bersiri gerak khas itu tidak berkongsi lebih lanjut mengenai penyakit dihadapi oleh arwah bapaknya. Difahamkan jenazah Alayraham dikemumikan di Tanah Perkuburan Islam EU-4 Taman Keramat, Kuala Lumpur selepas sewaktu Zohor tadi. Terdahulu media melaporkan ibu Ebi yaitu Hasna Abu meninggal dunia selepas pengsan ketika menjalani rawatan dialisis di sebuah pusat perubatan pada Oktober tahun lalu. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.